Upacara peringatan hari ibu tingkat kota Semarang digelar di halaman Balai Kota Semarang Jumat 22 Desember. Dalam upacara yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hefea Rita Gunaryanti Rahayu ini, seluruh peserta dan petugas upacaranya adalah para pegawai negeri sipil perempuan di lingkungan Pemkot Semarang dengan mengenakan kebaya. Berbeda dari peringatan hari ibu tahun-tahun sebelumnya yang hanya diisi dengan upacara, dalam peringatan kali ini ditampilkan atraksi motor gede atau MOGE oleh tiga polwan anggota Direktorat Lalu Luntas atau Ditlantas Polda Jateng. Dalam atraksinya, tiga polwan mengendarai MOGE Victory bermesin 1.800 cc. Tubuh mungil para polwan tersebut ternyata cukup lincah mengendalikan motor dengan bobot 450 kg melewati trafik pon sambil beratraksi. Di antaranya berjalan zigzag, angka delapan, berputar hingga berdiri di atas motor. Menurut mereka, tak ada yang sulit dalam mengendalikan motor, asalkan bisa berlatih secara disiplin. Alhamdulillah selama ini enggak ada kesulitannya, cuma kalau ada kesulitan saat main, mungkin karena medianya atau lapakannya basah karena licin itu mungkin yang membuat pengalaman. Peringatan hari ibu ini menurut wakil wali kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, merupakan momentum untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam segala bidang, seperti halnya kaum laki-laki. Dengan kepinteran, dengan bakat yang sudah ada ini bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para kaum laki-laki. Bukan kita ini ingin bersaing, tidak, tetapi kita seimbang. Kita selalu beriring bersama, tetapi kodratnya tetap seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga. Hari Ibu di Indonesia dirayakan secara nasional pada tanggal 22 Desember. Tanggal ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dengan sebuah kepres. Pada dasarnya, tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun, kini arti hari ibu telah banyak berubah, di mana hari tersebut diperingati dengan menyatakan rasa cinta terhadap kaum ibu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Surya Wicaksono, Kantor Berita Antara, Muartakan.